Ya, caranya itu saya jelaskan Boleh anda mungkin, kayak-kaya begini nih kan Campurin misalkan dikit sama kunyit Atau jahe Sesuaikan aja Kalau mau kelapanya jadi hangat Nah, campurin jahe Air jahe, air serai campurin kasih madu Tok, putih ini minum Ginjal, jantung, liver Otak, pencernaan Masya Allah Dia akan perbaiki Gitu ya, gampang kan? Gampang, murah? Murah Ini nih, harta karunnya kita Harta karun Bener-bener harta karun Kalau boleh saya katakan Ketika Kalau bicara untuk kebutuhan kesehatan kita Ngandalin dua, ini cukup Subhanallah, anda kerjakan itu loh sekarang itu mas Masya Allah, efeknya Spektakuler, beneran Saya gak bohong Nah, ini nih saya mau kasih resep Ke bapak Ibu Ini namanya apa? Rumput laut Rumput laut Kulang kaling Rumput laut ini Rumput laut Rumput laut ini Masya Allah Dia, kalau Yang saya ketahuin ya Itu ada 80 atau 90 jenis mineral disini Jadi ini salah satu Makanan Pangan Seratnya Anti kanker Ya Dia juga buat tulang Termasuk juga Nah ini Saya kasih resep Buat ibu-ibu yang pengen Bapak-bapak yang pengen Wajahnya Muda lagi Kalau lulusan muda-muda Itu kan paling cepat Jadi nanti Ini Diambil Beginilah Cuman kalau Dipraktekin lama pula Jadi ini Dimasukin sini nih Di blender Rumput lautnya Terus dikasih madu Satu lagi sebenarnya Kalau mau tambahin lagi Pakai kolam kaling Kan jadi ini dia Ini Bapak-Ibu Jadi obat Buat salep Orang eksim Paham Boleh ditambah garam dikit lah Jadi ini Salep ya Eksim apa Luka-luka Apa yang termasuk juga Buat Muka Diminum juga bagus Ya buat Apalagi ada Ada kolam kalingnya Jadi dibuat tulang Buat Susah BAB Ya kan Biasanya kita minum Waktu Ramadan doang Ya padahal Lumput laut ini Salah satu Sumber mineral terbaik Ya Gitu Jadi kalau sudah Kayak begini Itu kita Apa ya Namanya itu Kita berkreasi Makanan itu Bukan cuma Sekedar makan Tapi dia juga Punya fungsi Kesehatan Nah itu yang dikenal Dengan Functional food Makanan fungsional Nah gitu Seperti itu Ini Lumput laut Kayak begini Ini kan Seratnya Sekala macam Masya Allah Jadi Mulailah kita Pesan saya itu Jadi Berdekatan Dan Apa namanya Familiar lah Dengan mereka-mereka ini Jadi kalau anda Punya kelapa Kayak begini Waduh Masya Allah Tinggal masukin aja Jadi kelapanya Makin berserat Makin berserat Mineralnya makin tinggi Ya Terus Apa lagi Ini kan salah satu Anti racun Anti racun terbaik Gitu Kelapa Kelapa yang apa Ya Banyak versi sih Cuman kalau saya Versinya Kelapa Kelapa yang muda Tapi sudah tua Maksudnya gimana Kan Ini kan kelapa muda nih Kelihatan gak Ini kan kelapa muda Karena masih tampak mudanya Kalau ini kelapa Tua Dua-duanya Anti racun Dua-duanya Apa anti racunnya Ya airnya ini Jadi anda tambahkan Madu sini Ya secukupnya aja lah Boleh obok-obok Diaduk-aduk Gitu Karena dalam kelapa ini Ada Mahluk ciptaan Allah Percaya gak? Kok percaya? Kok percaya sih? Iya kelapa Iya kelapa Ada mahluk ciptaan Allah Tapi di dalam air ini Kan ada mahluk lagi Loh Makhluk itu namanya apa? Bateri Itu maksudnya Apa kerjaannya dia? Kalau kelapanya ini Makin hari Makin tua Karena matahari Segala macam Dia bikin keras Kulitnya Iya kan? Kulitnya makin keras Makin keras Lama-lama Airnya tidak terpakai Sama mahluk-mahluk Allah ini Diapain airnya? Bikin santan mah Manusia Dibikin kentos Tahu kentos? Udah pernah makan kentos? Nanti cari kentos Itu nilai gizinya tinggi loh Itu Bukan kopior Kentos Kentos itu air kelapa yang Yang menjadi padat Itu Nilai gizinya tinggi tuh Ya daripada makan nugget Mendingan makan kentos Gitu ya Gampang kan? Gampang Gitu Kentos Jawa yang ngerti Gitu ya Jadi bakteri-bakterinya Berseran Anda kasih makan Makhluk-makhluk ini Anda kasih makan Makanan dia Namanya apa? Madu Nah itu makanan dia Makanya kalau Yang biasanya dunia per bakteri Yang kayaknya bukan ahlinya Itu Media terbaik Untuk mengkultur Bakteri itu Air kelapa Air kelapa Karena ini bakterinya Wih tuh Sangat Ramah Kalau bahasa kita tuh Sangat ramah dengan kita Sehingga apa? Sehingga Kita minum dia itu Dia sangat Nyaman Kalau bahasa itunya itu Isotonik Pernah denger Isotonik kan? Minuman isotonik Nah ini nih Kelapa ini Mau tua kek Mau muda kek Dia semuanya isotonik Lebih milih yang mana? Pilih tua kalau saya Karena murah Airnya dibuang Jadi kita gak keluar duit banyak Sebenarnya dia beda Beberapa kandungan aja Setahu saya Asam aminonya Berapa jenis mineral Itu beda Tapi secara umum Sama aja Makanya karena dia Sering disampaikan Karena dia Enzim Jangan Dibakar Paham ya? Paham ya? Pusak lah dia Kalau dibakar Pusak lah dia Nah ya lah Gulanya Jadi kelapa ya Minum aja kayak gini Gitu ya Minum air kelapa Kita lihat Kalau dari sisi bentuk Kan sama aja Berapa lama ditunggu? Ya sekitar 15 menit lah Kita lama Tapi kalau langsung minum juga gak apa-apa Wih mantap ini Enak sekali siang-siang minum air kelapa Tapi karena pembicara sudah satu jam ngomong Pembicara yang minum Minum lah Bismillah Bodo Apalagi kasih es Udah cukup Jangan tambah apa-apa lagi Sekarang kan ada Kelapa Rasa Alpukat Kelapa Rasa oran Gak masuk Bapnya di kita Ya Kalau jual kelapa Jual kelapa Seada adanya kelapa Jangan diubah-ubah yang aneh-aneh Kalau mau bikin ide kelapa yang sehat Saya kasih ide Belum ada orang yang jual Kelapa rimpang Atau kelapa rempah Belum ada Maksudnya gimana? Contoh nih Ini idenya nih Ide bisnis Kan butuh bisnis kita Kelapa kayak begini Kayak ginilah gitu kan Buang airnya sedikit Lalu anda campurkan dengan Ada air Diamnya kunyit Jahe Masukin situ Kasih madu Top Itu kelapa rimpang Ya Tapi langsung minum Ya Sekarang banyak tuh kelapa-kelapa Usaha-usaha kelapa gitu kan Yang Macam-macam lah Banyak yang gak sehatnya gitu kan Yang kita bikin versi sehatnya dengan Menggunakan mereka-mereka ini Itu Kalau Acara-acara begini Misalkan Di depan itu Sudah ada yang tahu Kajiannya saya Dia jual kayak begini Biasalah aku tuh Biasanya Gitu ya Kelapa Jadi kelapa ini Jadi salah satu Andalannya kita Untuk bersih-bersih badan Ya Caranya itu saya jelaskan Boleh anda mungkin Kayak-kayak begini nih kan Campurin misalkan dikit sama kunyit Atau jahe Sesuaikan aja Kalau mau Kalau kelapanya jadi hangat Nah campurin jahe Air jahe Air serai campurin Masih madu Tok Putih ini minum Ginjal Jantung Liver Otak Pencernaan Masya Allah Dia akan perbaiki Gitu ya Gampang kan Gampang Murah Murah Ya Murah Jadi siapa bilang Hidup sehat itu mahal Ya Enggak Enggak semahal yang dibayangkan orang Ya Apalagi yang Sudah tahu caranya Tadi saya lihat di belakang Tadi kan saya disajikan Makan siang Cuman saya belum pengen makan Masih kenyang Tapi saya berharap Mudah-mudahan Pembicara lain pun Dikasih makan Kayak begitu Soalnya Sehat Gak ada minyak Sayurnya banyak Ini gara-gara Menyambut Jeru Akbar doang Kayaknya Berubah Anunya Apa namanya Menunya Ya lumayan lah Ya Tiga tahun sekali Berubah makannya Gitu Karena kan tiga tahun Gitu ya Di air Di air kelapa nih Masya Allah Tapi gue manfaatkan Enzimnya susu dajarkan Jadi kayak ini nih Ini gaya saya Kalau saya makan Ini cempur gini Saya makan Uh Buah enak Ini anu ya Bonggol ya Nasi garam Kayaknya belum ada Kajian pembicaraan Makan Gila Makannya enzim Minumannya Anti racun Gimana gak sehat Gimana Murah meriah Termasuk ini kan Nanas ini Ada ilmunya juga Kalau anda butuh Gula yang banyak Maka belilah Nanas yang Matang Override Ya kan Karena dia Gulanya tinggi banget Nanas ini Tapi kalau anda butuh Enzim dan serat Lebih banyak Maka carilah Nanas yang Tentah Paham ya Jadi dia gulanya Gak terlalu tinggi banget Tapi Enzimnya Ya sebenarnya yang Matang juga tinggi Enzim Cuman kalau saya Gak butuh gula banyak Saya cari nanas yang Masih hijau Yang gak ada kuningnya itu Gitu Jadi Kita Berperang dengan setan Dalam urusan makanan Nah gitu Harus cerdas Nanti kibulin terus Sama dia Karena mengikutin terus kan Terakhir Yang saya mau cerita Jadi buah-buah begini Sudah jelas ya Kapan Kapan Makan buah Kapan makan buah Kalau ada buahnya Kalau tidak ada Yang gak bisa makan Lebih baik sebelum makan Ya Jadi kalau anda makan berat Makan buah dulu Bukan di jus Dimakan Ya Begitu Kemudian Ya ini kan sebenarnya Obat semuanya Sudah saya jelaskan lagi lah Jeruk nipis Ya Cerai Mudah sekali lah Terakhir ini Saya mau jelaskan Ini sedikit Kalau ini kan rimpang Rimpang itu apa Umbi yang Ada dalam tanah Gitu lah Atau laisilanya Ya Rimpang Kalau ini Rempah Beda kan Beda Jadi kalau ada Baca rempah Rimpang sebenarnya gak sama Kalau rimpang-rimpangan itu Ini Jahe rimpang Lengkuas rimpang Kunyin rimpang Temulawak rimpang Mereka ini Ini Semua ini Ya Saya kasih tau Ingat baik-baik Mereka ini semua Punya Apa Punya kemampuan Anti kanker Semua ini Anda baca di data ini Mau jahe kek Mau temulawak kek Mau apa Ini kan macam-macam nih jahe Ini kan jahe merah nih Nah jahe ini juga Jangan jari Jangan cari jahe yang besar-besar Ya Biasanya jahe besar-besar itu Jahe hibrid Hibrid itu Dia cuma bisa tumbuh Di tempatnya saja Kebanyakan jahe impor Ya Jadi Carilah jahe yang Seilal kecil Dia bukan jahe merah Tetap jahe gajah Cuma gajahnya masih kecil Nah gitu lah Ini kan jahe Jahe gajah Makanya zaman sekarang Ibu-ibu sadar gak Sekarang bikin jahe itu Anda bikin jahe Saya kadang-kadang mikir Setengah kilo Kadang-kadang seperempat kilo Gak ada pedes-pedesnya itu jahe Betul kan Makanya lebih baik Pakai jahe yang kecil Jahe lokal Atau gak jahe merah Kayak begini Atau jahe imprit Jadi mereka nih semua Punya manfaat Anti kanker Ya Itu Rimpang itu Ada pencur juga Ini kan Ini bukan pencur ini Ini apa Apa-apa-apa gak tau Temu kunci ya Biasa dipakai buat Masak apa Apa itu namanya ada masakan betawi yang pakai ini Tapi Burane apa itu Nah itulah Nah Terus ini rempah Ini nih harta karunnya kita Harta karun Bener-bener harta karun Kalau boleh saya katakan Ketika Kalau bicara untuk kebutuhan kesehatan kita Ngandalin dua ini cukup Ngandalin apa Ngandalin rimpang Sama ngandalin Rempah Cukup Beneran cukup Enggak-enggak usah-usah Ya kayak begini Misalkan Ada air Begini anda masukin Ini kan namanya bunga lawang Nah bunga lawang ini salah satu Rempah Yang sangat Tinggi Intisalnya Banyak intisalnya Bunga lawang Jadi bisa Bapak Ibu Nanti masukkan ke dalam Ramuan itu Jadi kan Kita bicara tentang Apa tadi Nanas Nanas itu berapa persen Cuma 30% kan Intisalnya Kalau ini Ini juga sama-sama Kayak kurma Ya intisalnya banyak Sama satu lagi Ada satu-satu lagi Jenis pangan yang Apa namanya itu Intisalnya juga banyak Yaitu Apa Biji bunga matahari Kuaci Kuaci Tapi Saya waktu dapat ilmu ini Saya pergilah ke supermarket Pergi supermarket Saya carilah kuaci Ternyata Kuaci pun sekarang Gak banyak kuaci sehat Udah pakai pemanis Buatan Aduh Susah dapat kuaci Yang isinya itu Cuma rempah-rempah doang Gak ada Coba lihat nanti Merek ini Merek itu Jadi saya merindukan kuaci Yang sehat Ya Kuaci itu Intisalnya banyak Jadi Bagus Kalau Anda konsumsi itu Termasuk Kalau ada Lahan yang Tidak subur Ya Itu Anda bisa Tebarkan Biji Bunga Matahari Itu disitu Untuk menyuburkan Lahannya Itu ilmunya Saya dapat Karena itu memang Bunga yang unik Menurut saya Dia menyerap Cahaya matahari Itu kan gede sekali Dengan Posisi kayak Parabola Gitu Jadi makan kuaci Nanti coba cari Kuaci yang sehat Ya Kuaci yang ya Rempah-rempah Jadi Ianya dikasih Perasa yang sehat Gitu kan Tidak pakai Pemanis-pemanis Buatan Gitu-gitu Karena sebagian saya lihat itu Sudah pakai Pemanis-pemanis Buatan semua Nanti kalau Anda lihat Tulisan itu Pemanis Buatan Namanya apa Aspartam Aspartam Atau AC Sulfam Nah itu Kalau ada itu Bagusnya Tidak usah minum Tidak usah makan Termasuk minuman juga sama Ya Sebab apa Sebab setahu saya Semua yang pakai Pemanis-pemanis Buatan itu Ada peringatan Di bawahnya Jangan Diminum Atau dikonsumsi Untuk ibu menyusuin Hamil Atau anak Berapa tahun Gitu Ada peringatan Soalnya banyak Kopi-kopi sekarang Pakai itu Banyak Ya jadi Gula pasirnya Sendiri Sudah gak sehat Apalagi itu Ya Seperti itulah Ya jadi Banyak Yang kita bisa Explore Sekalian Ya Jadi Berarti Resepnya apa Nyesuaikan aja Ya Butuhnya apa Misalkan ada masalah liver Jadi akhirnya itu kan Setelah kita kenali mereka-mereka ini Misalkan Oh Perisalah Mungkin ke lab Saya punya liver itu Misalkan ya Ada orang bilang Saya punya liver Itu Naik Enzimnya Terus dia bilang Fatty liver kan gitu Perlemakan liver kan Nah Anda tahu dulu Perlemakan pada liver itu Itunya Apa namanya Penyebabnya apa Kebanyakan gula Kebanyakan gula Gula itu Sudah saya sana jelaskan Kalau gak kepake Ujung-ujungnya Akan diubah tubuh Menjadi Lemah Nongkrong dia Deliver Disimpan disana Makanya Selain saya sampaikan Salah satu Tips Atau cara hidup set Yang paling gampang itu adalah Anda Stop Hindari Semua Jenis Gula Olahan Berapa dulu Mau ikut saran saya gak Mau sehat Nah saya kasih Tantangan Seminggu aja Anda kerjain Bukan lama-lama Mau Bukan Oke ya Allah saksinya Seminggu Dalam seminggu ini Anda Gak usah makan ini Siap Gula nih Tantangin ini Ya sama kayak orang Saya sering bilang itu Sama hidup sehat itu Ya mirip-mirip Gak mirip ya Kayak orang sholat tahajud Kalau orang yang sudah Diasa sholat tahajud Gak tahajud itu gak enak Tapi untuk mulai tahajud itu Harus dipaksain Karena kalau gak dipaksain Sampai mati Sampai mati juga gak apa-apa tahajud Tahan ya gitu ya Sama juga nih Hidup sehat Nah sekarang saya tantang Anda Seminggu ke depan Ya Anda gak usah makan ini Sama sekali Dalam segala bentuk Dan segala olahannya Siap Ya udah mulai berkurang siapnya Tadi siapnya gak banyak Mau kan Mau Tapi kalau ini Anda kerjakan Subhanallah Masya Allah Allahu Akbar Banyak sekali efek yang akan terjadi dalam tubuh Anda Bener kan Dia kayak Balik Apa ya Balik semula lah Semula jadi Kalau bahasa Melayu Ya Jadi dalam seminggu ini Anda Stop Gula pasir Dalam segala bentuk Nah udah mulai ya Langsung pegang kepala Allahu Akbar Musibah Musibah Siap Allah saksinya ya Di rumah Ya Allah ini Yang kamu saksikan Pengen stop gula pasir Yang pertama Seminggu aja Jadi dokter Kalau ada Yang pertama Yang kedua Siap Tepung terigu Tolong jangan Angkat snack Di depan Anda Karena yang saya sebutkan tadi Kan disitu Dua-duanya Kita gimana mau sehat Makan gak sehat Snack pun gak sehat Jadi silahkan Bapak Ibu Makan snacknya Dicicipin Tapi kalau Anda gak mau Jangan dicaci Jangan dihina Adapnya begitu Puji pun tidak Hina pun tidak Itu adapnya Kalau tak mau makan Bagi orang Nah gitu Caranya begitu Dua aja Tepung terigu Sama Gula Nanti kita akan lihat Siapa dalam ruangan ini Yang makan snack Halal Gak masalah Makan aja Kalau mau makan Kan berlakunya Mulai besok Subhanallah Anda kerjakan itu Sekalian itu masya Allah Efeknya Spektakuler Beneran Saya gak bohong Ya Karena ini dua ini Emang Masya Allah itu Gula olahan dari terigu Sama si gula pasir ini Efeknya itu sampai Bikin lemes Beneran Bahasa lemes ini Ada dua Yang pertama Namanya Adrenal fatik Kalau dalam bahasa Ilmiahnya lah gitu Jadi dia Makan tapi lemes Makan tapi lemes Yang pertama itu Yang kedua apa Insulin resisten Jadi Pankreasnya Sudah Soak Jadi dia gak kuat lagi Menghasilkan Insulin Insulin itu Gak bisa lagi Bekerja Untuk Menurunkan Atau Memasukkan gula darah Kedalam sel Nah itu Dan biang Dua biang Kerok ini Ya Subhanallah Kalau anda mulai Disiplin gitu ya Makan silahkan Kalau mau makan Tapi akhirnya Maksudnya apa Kalau anda sudah mulai Disiplin dengan mereka itu Makan itu Jadi misalkan ibu-ibu nih Kan Biasanya Kalau bikin sambal Pakai Gula pasir kan Nah ganti pakai kurma Bisa Kurma Buat pemanisnya Bisa Ya makanya Kalau yang sudah Pernah mampir ke Saya Jadi apa yang saya Sampaikan ini Saya coba Terjemahkan Di cafe Ada cafe Ya kecil-kecilan lah Saya bikin Di Jati Angsis Itu namanya Cafe JSR Nanti kapan-kapan main Itu isinya tuh Gak ada terigu Gak ada gula Nah gitu Minyaknya kita pakai Tapi minyak kelapa Ada 17 minuman Rimpang disitu Dan teko saya Sudah banyak yang Habis pecah Gara-gara Ibu-ibu Gini-gini Ada 30 teko Udah pecah Jadi ternyata Rimpang itu Kalau dimasukkan teko Kopi itu loh Yang ada tekan-tekan Itu Itu menarik sih Buat mainan Cuman musibah Buat kita 30 sudah pecah Tekan Kan Macam-macam tuh Kita bikin Ramuannya Saya bikin ramuannya Ada lambung ceria Ada nafas lega Macam-macam lah Tempat mongkrong sehat Jadi gitu Ya nanti kapan-kapan main Cafe JSR Cafe.jsr Kalau di IG Main situ Kemarin ada ibu-ibu Dari Jambi 30 orang Naik bus Mereka Wisata Masjid ke masjid Dari Jambi Naik bus Umur adek Umur 78 tahun Masya Allah Sebelum mereka Setelah dari Bandung Jogja Jakarta Terakhir itu Mampirnya ke cafe Mereka Nyobain masakan Sebelum masuk kapal Di Merah Kemarin juga ada ibu-ibu Dari Majlis Taklim Apa Dari Bintarut Juga datang Itu bus Apa tujuan saya bikin itu Itu penting Supaya Lidah kita itu Mulai Kembali ke lidah asli Bukan dengan Makanan-makanan Olahan Karena generasi ini Bapak saya Perlu diselamatkan Kalau pola makan kita Kayak begini Terus-menerus Aduh Mungkin dalam Waktu Na'udzubillah min zalik Beberapa tahun ke depan itu Menemukan orang yang Kena diabetes itu Mungkin 15-20 tahun Sudah cukup mudah Beneran Makanan kita sekarang Semuanya gula 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 Seperti itulah Jadi Bagian dari Menyelamatkan Generasi Kalau mungkin Agak sedikit Bahasa peradabannya Dipakai Kalau kita gimana Di rumah Mulai kenalkan Itu Contoh mungkin Di rumah Bapak-bapak Sudah kasih tau Sama istrinya Jangan ada Gula pasir Di antara kita Karena kau Sudah cukup manis Untukku Misalkan gitu Ngomong sama istrinya Gitu Istrinya juga ngomong Jangan ada Gula pasir Dalam kopimu Karena kau Sudah cukup Pahit Untukku Ketika kau Minum kopi Balas Balas sama dia Gitu lah ya Jadi Isi Bapak-bapak Ketika bikin kopi Saya di rumah punya Apa Giling kopi sendiri Kadang beli kopi Biji kopi Saya giling Sebuah kenikmatan Sendiri Giling kopi itu Yang paling berapa Satu sedua sendok Giling Seduh buat itu Jadi kalau bapaknya Minta kopi Jangan lagi Kasih kopi Yang ada gulanya Temani dia Waktu minum kopi itu Supaya Dia merasa Ada manis Dalam kopi Yang dirasakannya Itu Misalkan gitu Bapak-bapak bilang Sama Jangan ada tepung Terigu lagi Di antara kita Nah gitu Jadi lama-lama Banyak yang cerita Ke saya Setelah saya ngikutin dokter Belanja saya Banyak hematnya Dia bilang Nasi kita jarang makan Banyak lauknya Banyak rimpangnya Ternyata murah Hidup sehat itu Gitu lah kurang lebih ya Mudah-mudahan Sudah dipahami Mulai dibiasakan di rumah Itu Itu saja pesan saya Sebenarnya Ya supaya Lidah anak-anak kita ini Kenal dengan mereka-mereka ini Minimal Anda di rumah itu Misalkan tiap hari Ada stok buah Buat anak-anak Buat makan Ya Kalau enggak Rimpang-rimpang Seperti yang sedia Misalkan Anda mau bikin Ya Mungkin per tiga hari Bikin minum Kasih suami bikin Atau mungkin Kalau suami yang suka bikin Bikinkan buat istrinya Ya Seperti itulah Karena Lagi-lagi sampaikan Banyak sekali Manfaat mereka-mereka ini Wah-wah benar Banyak sekali Ya Kalau kita enggak manfaatkan sayang Ya Seperti itu Wah udah setengah tiga Masya Allah Baik mudah-mudahan Bisa dipahami Dan bisa diamalkan Dan semoga Lebih sehat lagi setelah ini Dan sudah mulai disiplin lah ya Dalam makanan Ya dalam rimpang-rimpang Kayak begini Dan Yang paling penting sebenarnya Dalam Kalau kita bicara Kesehatan dalam Islam Terus sekalian Yang paling penting itu apa Paling penting adalah Jagalah Emosi Hati Dan jiwa kita Jagalah itu Ya Karena Antara makanan Ini kan makanan jasad Makanan jasad Ada lagi namanya Makanan ruh Makanan ruh itu dalam bentuk Ibadah Ya Ibadah syariat Yang Allah perintahkan Dijarkan Nabi Itu makanan ruhnya Ada lagi namanya Makanan jiwa Ya Makanan jiwa itu contohnya apa Ada kecenderungan Orang-orang itu Misalkan Dia kebahagiaan Dia itu Bertemu dengan saudaranya Itu makanan jiwanya dia Jangan dilarang Contoh Ada istri Makanan jiwa Dia itu berkebun Misalkan Dia suka berkebun Gak berkebun sedih dia Nah beri dia Waktu untuk berkebun Atau suami Misalkan Makanan jiwanya Ya Perasaan itu Dia suka traveling Naik gunung Naikin suruh Naik gunung gitu Misalkan Atau mungkin Mancing Dia ini harus seimbang Antara makanan ruhnya Antara makanan jiwanya Dan makanan Jasadnya Kalau dia gak seimbang Pasti Akan ada masalah Ya Itu Yang yang paling utama adalah Tadi Perbaikilah Hubungan kita Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ru'a diperbaiki Solat diperbaiki Apalagi Semua diperbaiki Ya Insya Allah Hidup itu lebih baik Ya Karena Allah sudah siapkan semua ini Sehingga nanti Allah akan kasih petunjuk Ya Kepada kita Untuk Kalau ada penyakit Apu segala macam itu Biasanya Kalau kita sudah Pasrahkan diri kita Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Lebih gampang Pengobatannya Lebih mudah Pengobatannya Beneran Ya Seperti itu Saya kira mungkin itu Yang bisa sampaikan Tadi saya lihat Ada banyak pertanyaan Kita coba baca ya Baik kita lanjutkan Hanya dengan pertanyaan Rempah apa yang dapat Melancarkan Plak di pembuluh darah Jantung Banyak Banyak banget Yang paling Kalau mungkin Bapak Ibu Yang sering saya lihat Itu yang paling Gampang itu Adalah Bawang Semua jenis Bawang-bawangan Merah Putih Ungu Ada kan Bawang-bawang Yang ungu Semua itu Nah itu Kalau mau Tapi bawang itu Setahu saya Dia Jangan dikunyah Karena dia bisa Ngerontokkan gigi Ya Kalau makan bawang Telan aja Atau nggak Diancurin Misalkan nih Anda hancurin bawang Ya Kemudian Bawang itu Anda campurkan madu Terus minum Dorong pakai air Nah itu Bawang Semua jenis bawang-bawangan Itu yang pertama Yang kedua Kunyit Habatus soda Itu juga sama Juga bisa Mengencerkan darah Ya Kunyit Habatus soda Ya Juga bisa Punya efek Mencairkan pelak Ya Tapi yang paling penting Apa Perbaiki pola Makan Pelak itu kan Karena lemak Maka Bapnya adalah Anda harus Turunkan Atau kurangi Atau kalau bukan Stop lemak yang tidak sehat Minyak goreng Ya Kemudian juga tadi Yang gula tadi Kemudian Apa Terigu tadi Ya Makan olahan Kayak begitu Itu Kemudian Apalagi Banyak sih Rimpah-rimpah Begini pun ya Ketumbah Karena bisa pakai Ya Untuk Mencairkan Kunyit Kunyit juga bisa Adanya apa Di rumah Pakai aja Rutinkan aja Berapa lama Tiga bulan Minimal Kalau mau sempurna Tapi ingat Dengan catatan Anda Benerin Pola Makan Ya Jadi lemak-lemak Dalam tubuhnya itu Yang biasa Diasup lemak Tidak sehat Ganti dengan Lemak sehat Contohnya apa Zaitun Itu lemak sehat Kemudian Kelapa nih Daging kelapanya itu Anda makan Ya Kelapa tua Itu bagus itu Buat jantung juga Buat pencernaan juga VCO juga bisa Ya Seperti itu Ramuan apa Yang dapat Meluruhkan lemak Dalam tubuh Sama lah ya Ramuan paling Bagusnya namanya Puasa Buat Maka Penderita kanker Ovarium Setelah selesai Kemo Jenis makanan Apa yang Baik dikonsumsi Secara umum ya Kemo itu kan Banyak Menghabiskan Enzim Ya Makanya Orang kemo Biasanya Keluhannya itu Salah satunya Itu muang Gitu kan Tadi saya jelaskan Enzim kan Nah itulah Enzim Anda makan Kemudian asam amino Atau Inti sel Tadi itu Anda makan Kemudian juga Kayak Bunga lawa Kayak begini Makanan-makanan Real food lah Intinya Ya Daging-dagingan Yang sehat juga Bisa Anda konsumsi Bagaimana caranya Agar tidak Kumat lagi Kankernya Benerin hati Hatinya dibenerin Karena kanker itu Yang saya ketahuin Ada hubungan juga Dengan masalah Hati Emosi Tertentu Ya Jadi kapan-kapan Kita bahas Benerin hatinya Jadi mulai Ikhlaskan Maafkan Ya Ada orang yang Pernah mungkin Menyakiti Kemudian didendami Nah itu diikhlaskan Maafkan Tidak ada gunanya Juga disimpan Ini beberapa pertanyaan Sebenarnya sudah terjawab Dengan penjelasan saya Tadi saya tidak baca Dan beberapa pertanyaannya Cendung Membenturkan Ya dibenturkan Saya Karena bahaya Nanti kalau dibentur-benturkan Saya punya penyakit Gert Gert itu Kayak asam lambung Ya Bagaimana cara penyembuhannya Lu sering Saya sampaikan itu Paling mudah Pakai Air tajin Bukan air cucian beras Ya Air tajin Bapak-bapak Kadang-kadang mikir Air cucian beras Bukan Kau gak air tajin Jadi di Nasi itu Nah nasinya Berasnya pun Nanti cari beras yang Bagus Ya Kalau disama berasnya organik Khusus buat bikin air tajinnya Makanya sekarang ada namanya Slow cooker Dia kan rice cooker kan Slow cooker itu Air tajinnya Ditampung sama dia Nah gitu Itu bagus Buat Masalah lambung Nanti diambil air tajinnya Kalau gak punya slow cooker Karena harganya lumayan Pakai Tanah biasa aja Cuma nanti airnya dibanyakin Nanti air berasnya itu Yang dipanaskan itu Diambil Itu diambil Campurkan madu Sedikit aja Campurkan Garam sedikit Minum Tiga kali sehari Itu buat Gertnya Mudah? Mudah Oke Mau tanya apakah benar zat yang Bermanfaat Buat Apa? Ya ini tulisannya Keriting Belum dibonding Apakah benar zat yang Bermanfaat untuk Kunyit Jahe Lengkuas Ada di bawah kulitnya Semuanya sebenarnya Ya Kalau yang saya pahami sih ya Jadi sebenarnya Allah menciptakan kulit ini Pelindungnya dia Ya Jadi sebenarnya Bukan sebenarnya Kalau dalam versi saya Ini kan bukan versi benar salah Kalau hari saya Kalau mau dapatkan utuh Kasiatnya Sak-sak kulitnya Gitu Dengan catatan Bersihkan Ya Mungkin ada yang cacat-cacat Sudah agak hitam Potong aja Ya Sama kulitnya nanti Dipotong Digeprek-geprek lagi Atau dislice-slice Nanti di konsumsi Ya Saya ada masalah di jantung Itu penyimpitan pembuluh darah Kayaknya sudah tadi ya Mirip ini pertanyaannya Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih